Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, jumpa lagi di mata kuliah Aromat Raffi Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara mencampur beberapa essential oil dengan tujuan atau diindikasikan untuk terapi tertentu Selamat pagi, kami dari kelompok 1 Aromat Raffi Kami disini akan melakukan blending essential oil dengan saya, Jokhara Mabila Saya, Keteta Hikawati Dan saya, Alim Diano Vitarakma Dengan formula yang kami gunakan, kami ambil dari jurnal of applied pharmaceutical science Dengan jodul, Development of Aroma Message Oil for Revealing Muscle Pain and Cedified Evaluation in Neumens Ya, balik, disini kita akan melakukan blending essential oil yang berguna untuk peradaan dari otot Essential oil yang kita gunakan diantaranya yaitu rosemary, lavender, fachori, eucalyptus, dan peppermint Dan untuk perbandingannya sendiri yaitu 5, 5, 1, 4, dan 5 Di mana formula ini, formula yang kami gunakan ini merupakan formula yang paling disukai Di mana ada respondent dan akan diberikan 4 macam formula Dan formula ini merupakan formula yang paling disukai dipinjau dari segi aroma dan juga segi manfaatnya jika diaplikasikan pada kulit seperti ini Terima kasih Untuk essential oil yang pertama, di mana di dalam formula ini adalah rosemary oil Untuk rosemary oilnya ini kami gunakan perbandingan 5 Di mana akan kami teteskan 5 tetes di siswa yang baru Esensial oil selanjutnya yaitu lavender oil Dan perbandingan 5 tetes Terima kasih telah menonton! 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 rosemary dan kemudian juga pak cauli ini setelah 24 jam penyimpanan itu menghasilkan aroma yang lebih menenangkan untuk relaksasi otot, jadi dia itu aromanya lebih soft daripada yang kemarin, kalau yang kemarin itu aromanya terlalu strong, tapi yang setelah penyimpanan 24 jam ini terasa lebih soft dan kalau di cium itu aromanya lebih dapat diterima dan juga lebih menenangkan bagian berbanding esensial oil dari kelompok 1 aromaterapi, terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini kami kelompok 2 ingin menjelaskan tentang bagaimana kami akan meneramu atau mencampur esensial oil dari resep yang sudah kami dapatkan untuk formula dari esensial oil yang akan kami kita lalu, kami beroleh dari The Complete Book of Essential Oil and Aromaterapi oleh Valeri Arun-Gurthor untuk formula segini nya, seperti itu untuk formula sebenarnya, yaitu ada rosmite oil, lemon oil dan cedarwood oil lalu untuk kosmite oil itu ada midenot, lemon oil dan cedarwood oil atau basmite untuk esensial oil ini bisa digunakan untuk meningkatkan konsentrasi dan daya enak jadi yang pertama kita akan meneteskan di O, yaitu rosemary oil ini adalah minyaknya ok, jadi Jadi untuk essential oil yang kedua, kita menggunakan lemon oil, kemudian lemon oilnya juga sama dibuka menggunakan pisu, jangan sampai tersentuh oleh tangan karena dapat mengkontaminasi. Untuk lemon oil sendiri ini diambil sebanyak 8 petes, kemudian diteteskan di kertas pisu yang tadi, pastikan pipet yang digunakan tidak sama dengan essential oil yang sebelumnya. Kemudian yang terakhir yaitu sedarwood oil, akan diteteskan sebanyak 6 petes. Untuk tutupnya juga dibuka dengan bantuan pisu. Selamat menikmati. Jadi ini merupakan hasil dari campuran essential oil dari yang membuat. Untuk aromanya sendiri, akan kami coba terlebih dahulu. Jadi untuk aromanya sendiri, dari hasil campuran yang sudah kami lakukan itu, yang pertama tercium adalah aroma dari lemon oilnya itu sangat strong. Kemudian untuk aroma rosemarynya sendiri itu ada, tapi tidak begitu kuat. Terus diakhir saat sudah aroma lemon sama rosemarynya ini hilang, yang tertinggal, tinggal aroma dari sedarwoodnya saja. Kemudian untuk aromanya sendiri, untuk aroma rosemarynya itu agak sedikit. Kemudian untuk aroma dari sedarwoodnya ini seperti aroma rumput kering. Jadi ya selamat menikmati. Nah setelah didiamkan selama 24 jam, aroma yang tercium itu hanya aroma dari sedarwoodnya saja. Sedangkan aroma dari lemon oil dan rosemary oilnya itu sudah tidak tercium sama sekali. Kemudian disini juga saya membawa sampel pembanding yang berupa essential oil dari sedarwood essential oil. Ini kelutif ini memiliki aroma yang sama, sehingga dapat dikatakan bahwa hasil essential oil blending kami setelah didiamkan 24 jam itu hanya meninggalkan aroma dari sedarwoodnya saja. Nah kenapa demikian? Mungkin dapat dikatakan karena sedarwood oil sendiri merupakan base note, sehingga lebih lama untuk menyuap dan lebih tahan lama aroma. Dan aromanya itu lebih tahan lama untuk menempel di visu. Jadi itu dibiarkan 24 jam pun yang tercium itu hanya aroma dari sedarwoodnya saja. Untuk aromanya sendiri seperti apa sih aroma dari sedarwood? Aroma dari sedarwood sendiri itu lebih seperti minyak tawon. Jadi hampir sama seperti minyak tawon. Demikian blending essential oil dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sertama kami dari kelompok 3. Dan pada hari ini kami akan menyimpulasikan pola campuran kesan sawi yang disujukan untuk memicu pertumban rambut, melebatkan rambut, dan mencegah rambut dengan tekan sebat keringat yang beropi. Komulanya yang akan terbaru ini kami ambil dari kubu yang berjumlah The Complete Brew of Essential Oil Ageng Anaman Saki yang ditutupkan pada tahun 2. Dan berada yang kami gunakan di sini adalah pepulgin oil. Ginger oil, pepulgin air salin, pepulgin air salin, dan resmai pot. Jadi oil yang pertama yang kita gunakan yaitu ginger oil. digunakan sebanyak dua tetes Kami menggunakan palmarosa sebanyak tiga tetes Kami menggunakan palmarosa sebanyak tiga tetes Selanjutnya ada etiologist oil Disini kita gunakan satu tetes Selanjutnya Rosemary oil Ini kita pakai dua tetes Sampai jumpa Terakhir kita bermin oil Kita gunakan satu tetes Sampai jumpa 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 dan mungkin ada campuran berbormit antara berbormit dan resmi setelah 24 jam aromanya itu seperti apa jadi kalau menurut saya sendiri aroma yang dihasilkan itu setelah 24 jam itu tidak terlalu jauh jika dibandingkan dengan aroma yang di awal yaitu fresh, segar, kemudian sedikit pedas seperti peppermint dan eukaliptusnya, gingernya juga namun di akhir, cenderung memang dominan di ginger oil karena memang base note dan base note-nya sendiri ada dua di sini yaitu ginger oil dan palmarosa tapi memang dari awal palmarosanya itu sudah tidak terlalu dominan tercium atau tidak terlalu mencolok baunya sehingga di akhir pun juga semakin samar bahkan di tisu aslinya sendiri dari palmarosa oilnya sendiri itu juga samar-samar bau dari tisunya sendiri jadi memang sudah cukup turun banget baunya terus kemudian kalau misalkan dari kenapa kok saya tadi menyatakan bahwa dari awal sudah sama dengan yang akhir karena dari awal sendiri itu sudah tercium sedikit aroma dari gingernya walaupun memang di awal karena kan masih ada top notes-nya yaitu peppermint, rosemary, terus kemudian middle-nya juga tercium dari eukaliptusnya sehingga memang baunya itu semakin di belakang itu hampir sama yaitu tetap ada ginger bahkan lebih dominan dan kemudian juga karena essential oil pendirinya sendiri kelima-limanya itu memiliki sifat aroma yang hampir mirip yaitu segar dan sedikit pedas tadi sehingga hasil blendingnya yang dihasilkan itu tidak terlalu jauh berbeda begitu baunya sama seperti itu dan di akhir pun juga sama jadi tidak muncul perbedaan yang cukup awal karena sifat awal dari masing-masing essential oilnya itu hampir sama jadi itu tadi simulasi 3 formula essential oil untuk pertemuanan satu dari kompon sejarah dan terima kasih sudah mengetikkan dari masing-masing oke oke saudara sudah melihat 3 formula blending essential oil dengan indikasi yang berbeda-beda nah sekarang pertanyaannya adalah kalau akan dibuat menjadi sebuah produk maka cengkuran minyak atsiri manakah yang membutuhkan karier oil pada proses pembuatannya setelah jumpa di atas hai selamat menikmati 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 selamat menikmati